6. Pemain Chelsea Cidera Bagaimana kondisi kante dan operasi gigi mendi? Jedah internasional memberi kabar baik dan buruk bagi Chelsea. Ada pemain yang tampil bagus bersama tim nasional negaranya, tapi ada juga pemain yang kembali dengan kondisi cidera. Lantas bagaimana kondisi pemain Chelsea yang sekarang cidera? Temi Abraham Abraham mengalami nasib buruk pada 2021 ini. Dia berjuang untuk sembuh dari cidera pergelangan kaki. Dia sempat siap bermain, tapi cideranya kambuh pada sisi latihan. Abraham mungkin akan mendapat perawatan khusus dari tim medis Chelsea untuk memastikan kondisinya benar-benar pulih. Peluang Abraham bermain di laga melawan West Brom cukup kecil. Tiago Silva Silva mengalami cidera paha dan sudah absen sejak Februari lalu. Silva hanya berada di tribun ketika Chelsea menang dengan skor 2-0 atas Atletico Madrid. Dia ikut merayakan gol Emerson. Thomas Duckel sempat menyebut Silva akan kembali bermain pada awal April. Namun Duckel mungkin belum akan memainkan Silva pada laga melawan West Brom karena kondisinya belum 100%. Jorginho Jorginho mengalami cidera lutut saat menjalani sesi latihan bersama timnas Italia akhir pekan lalu. Tidak banyak informasi yang didapatkan terkait cidera pemain 29 tahun. Cidera Jorginho diakini tidak terlalu parah. Namun untuk bermain di laga melawan West Brom, Jorginho di prediksi tidak akan ambil bagian. Edward Mendy Mendy tidak ambil bagian pada laga internasional sebab dia harus menjalani operasi gigi. Mendy bahkan sudah absen saat Chelsea berjumpa Seville di Piala FA dua pekan lalu. Mendy tidak mengalami masalah yang serius. Segalanya berjalan baik untuk penjaga gawang asal Senegal. Mendy bakal kembali berada di bawah mistar gawang Chelsea saat berjumpa West Brom. Golo Kante Kante bermain ketika Perancis meraih hasil imbang melawan Ukraina akhir pekan lalu. Namun Kante tidak bisa bermain penuh dan diganti karena mengalami cidera hamstring. Kante sudah mendapatkan perawatan khusus dari Chelsea. Ia diakini cukup bugar untuk bermain di laga melawan West Brom akhir pekan nanti. Kalem Hudson Odoi Hudson Odoi mengalami cidera saat memenuhi panggilan Inggris U21. Hudson Odoi mengalami cidera bahu pada sesi latihan. Pemain 20 tahun pun absen ketika Inggris U21 berjumpa Portugal pada fase grup Euro U21. Tidak diketahui secara pasti seberapa parah cidera Hudson Odoi. Namun sang pemain diakini dalam kondisi bagus dan bisa bermain ketika Chelsea berjumpa West Brom akhir pekan nanti. Bintang Manchester City yakin Kai Havert bakal bikin gebrakan di Liga Inggris. Pemain Manchester City, Ikay Gundogan mengatakan Kai Havert akan tampil cemerlang setelah mengatasi musim debutnya yang sulit bersama Chelsea. Kai Havert datang ke Chelsea dari Bayer Levenkusen dengan harga 62 juta pound sterling atau 1,2 triliun rupiah. Namun penampilan Havert belum meyakinkan bahwa dia memang layak dihargai tinggi. Gundogan membelarkannya di tim nasional Jerman tersebut. Kai punya kemampuan teknis yang sangat bagus. Menurut saya dia membuat langkah besar dengan pindah keluar Jerman dalam usia yang masih muda, kata Gundogan. Dia banyak menjalani lagu yang bagus bersama Chelsea, tapi wajar kalau tidak semua berjalan lancar pada musim pertama. Kai adalah pemain sensasional. Dia akan membuat gebrakan di Liga Inggris. Meski level penampilan di Chelsea masih di bawah harapan, Havert masih mendapat kepercayaan di tim nasional Jerman. Ia pun turun dalam pertandingan melawan Rumania pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022, Senin 29 Maret 2021. Hasilnya Havert mencetak asis untuk gol kemenangan 1-0 yang dicetak Sergei Gnabry. Di Mansaf akan melanjutkan rangkaian pertandingan mereka dengan bersua Makedonia Utara. Rabu 31 Maret 2021, waktu setempat atau Kamis Dinihari waktu Indonesia Barat Dikabarkan cedera Mason Mount diragukan tampil di laga Inggris versus Polandia. Geladang celaksi Mason Mount diragukan tampil dalam pertandingan Inggris di kualifikasi Piala Dunia, melawan Polandia setelah ia absen dalam latihan karena cedera ringan. Mount sukses memantapkan dirinya sebagai sosok kunci dalam squad Gerrit Southgate. Ia memulai tujuh pertandingan terakhir Inggris termasuk dalam kemenangan grup 1 baru-baru ini atas San Marino dan Albania. Pemain Borussia 22 tahun itu menutup penampilannya yang menarik dengan gol kedua dalam kemenangan 2-0 atas Albania di Tirana pada Minggu 28 Maret 2021 kemarin dan tentu dia berharap bisa melanjutkan laju tersebut pada Kamis 1 April 2021. Namun menurut The Evening Standard, Mason Mount absen dari sesi latihan tim utama di Penny Hill Park pada selasa 30 Maret 2021 waktu setempat dan ia diragukan tampil dalam pertandingan mendatang melawan Polandia. Mount dikabarkan justru berlatih di dalam ruangan dengan tim medis 3 Lions. Namun demikian laporan tersebut mengklaim bahwa cedera Mount tidak serius yang tentu saja bakal membuat Inggris dan Chelsea merasa lega. Gerard Soge diharapkan bakal memberikan pembaruan tentang tingkat cedera Mount tersebut dalam konferensi persenya nanti. Usai penampilannya melawan Albania akhir pekan lalu, Mount mengaku sangat percaya diri setelah memulai di 7 pertandingan berturut-turut untuk timnas Inggris. Mentalitas saya selalu bahwa saya terus bekerja keras untuk masuk ke tim dan tetap di tim. Mencoba untuk mendapatkan pertandingan sebanyak yang saya bisa, itu selalu menjadi fokus saya, kata gelandang Chelsea itu. Chelsea disebut tim defensif. Ini penjelasan Kapten Cesar Azpilicueta. Kapten Chelsea Cesar Azpilicueta membantah klaim bahwa tim Thomas Tuchel memiliki gaya permainan yang defensif, mengingat rekor mengesankan mereka di lini belakang. Secara defensif, mereka sangat sulit dalam hal menyerang tim Thomas Tuchel setelah mencetak 17 gol secara total dan gagal menjaringkan lebih dari 2 gol dalam 1 pertandingan. Menanggapi klaim bahwa The Blues memiliki gaya permainan yang defensif di bawah Tuchel, Cesar Azpilicueta mengatakan dalam program HD Chelsea. Menjadi defensif, ada banyak pendapat tentang itu. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa menjadi defensif hanya untuk memiliki tim sedalam yang Anda bisa dan menempatkan banyak orang. Tapi cara kami bertahan benar-benar berbeda. Kami telah mencoba untuk berada di bagian lain lapangan untuk mendorong mereka lebih dalam dan memulihkan bola secepat mungkin, agar tak membiarkan serangan balik. Semakin jauh lawan dari kotak kami, semakin tak berbahaya mereka itu sudah jelas. Ini juga tergantung pada kerja keras seluruh tim, terutama para pemain serang, karena ketika kami kehilangan bola, reaksi pertama sangatlah membantu bagi semua orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!